Intro Dilansir dari situs resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kemhan.go.id pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 kemarin, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Oliver Kanbad, dan tim dari Neville Group Perancis. Kunjungan ini dalam rangka membahas upaya peningkatan kerjasama di bidang pertahanan kedua negara, termasuk untuk memperkuat alutsista TNI dan memajukan kapasitas industri pertahanan Indonesia. Sebelumnya, pada November lalu, Menteri Luar Negeri Perancis H.E. Jean-Yves Le Drian dalam rangkaian kunjungannya ke Indonesia juga telah melakukan pertumbuhan dengan Menhan Prabowo yang membahas tindak lanjut kemitraan strategis antara Indonesia dan Perancis di bidang pertahanan. Neville Group adalah kontraktor pertahanan global dan utama asal Perancis yang menghususkan diri dalam pertahanan berbasis Angkatan Laut. Salah satu alutsista yang santar diberitakan ditawarkan kepada Indonesia adalah Kapaslam Skorpen Kelas Riachuelo. Menurut situs indodefense.com, pertemuan ini juga sebagai tindak lanjut dari pemesanan kapaslam riachuelo untuk Indonesia. Kapaslam Kelas Riachuelo merupakan kapaslam skorpen SBR, dengan ukuran paling besar. Kelas Riachuelo merupakan versi modifikasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Angkatan Laut Brazil sebagai operator pertama yang mengoperasikan kapaslam skorpen kelas ini. Brazil membeli 4 unit kapaslam skorpen kelas Riachuelo. Kapaslam ini memiliki bobot 1.800 ton, panjang 75 meter, dengan lebar 6,2 meter. Kapal diawaki oleh 31 orang awak termasuk 6 perwira. dipersenjatai dengan 18 unit torpedo kelas berat F-21, dan 8 rudal anti kapal SM-39 Exorcet Blok 2, mampu menyelam hingga kedalaman 350 meter. Skorpen dapat dikerahkan dalam berbagai misi, termasuk operasi air dangkal, peperangan anti permukaan, dan anti kapal selam, operasi khusus, serangan darat, dan pengumpulan intelijen. Nah, apakah kedatangan utusan dari Naval Group ini akan menghasilkan kepastian tentang kapaslam jenis apa yang akan dibeli oleh Indonesia? Karena sampai saat ini, berita pembelian kapaslam untuk TNI Angkatan Laut masih sangat simpang siur. Selain Naval Group yang menawarkan kapaslam skorpen kelas Riachuelo, dikabarkan perusahaan kapaslam asal Jerman, TKMS juga menawarkan kapaslamnya kepada Indonesia. Setelah kegagalan dengan Australia, tentu saja Perancis tidak mau kehilangan pangsa kapaslamnya di kawasan Asia Tenggara. Apakah Indonesia akan menjadi negara selanjutnya setelah Brazil yang akan mengoperasikan kapaslam skorpen kelas Riachuelo? Silahkan tuliskan tanggapan sahabat tentang berita ini di kolom komentar. Pantengin terus channel Youtube Sahabat 6.2 untuk mendapatkan update berita militer terbaru. Terima kasih, sampai jumpa.